Nama Agus Salim, korban penyiraman air keras kini menjadi sorotan publik dunia maya. Agus semakin viral, usai melaporkan youtuber yang dikenal mantan pramugari ini yang bernama, Pratibi Novianti ke polisi. Lantaran, Agus merasa dituduh dan nama baiknya tercoreng publik, terutama netizen yang sebelumnya bersimpati berbalik menjadi tidak suka dengan Agus. Saat ini, Agus dituntut untuk mengembalikan donasi yang diduga telah disalahgunakan. Dan inilah kronologi awal mula permasalahan ini terjadi. Agus Salim disiram air keras oleh bawahannya sendiri yang berinisial JJS yang berusia 18 tahun, di Jalan Nusa Indah, Cengkaren, Jakarta Barat, pada hari Minggu 1 September 2024 ke lalu. Akibat peristiwa tersebut, Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya dan membuat penglihatan Agus terganggu. Agus sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangu Kusumo, RSCM, namun beberapa waktu lalu Agus sudah keluar dari rumah sakit tersebut dan kerap muncul di beberapa acara podcast media sosial. Kapolsek Cengkareng Kompol Stanley Soselisah mengatakan, kronologi Agus Salim disiram air keras berawal dari pelaku JJS yang sakit hati. Korban dan pelaku satu pekerjaan di sebuah kafe di wilayah Green Lake, Ciponoh, Tanggerang. Agus merupakan atasan JJS. Pelaku kerap diomeli oleh korban karena selalu salah input data penjualan. Sehingga membuat korban kesal dan mengeluarkan kalimat-kalimat mutiara yang membuat rapuh hati pelaku. Lantaran sakit hati sering diomeli, JJS memutuskan membelikan air keras untuk atasannya tersebut. Karena terinspirasi dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Menurut pelaku, air keras merupakan cara paling efektif untuk mencederai korban. Penyiraman air keras terjadi saat Agus sedang mengendari motor sambil membonceng istrinya, Elmi Nurmalah, di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Balat. Kala itu, JJS yang dibonceng temannya juga melintas di jalan yang sama. Begitu melihat korbannya, JJS langsung menyiram Agus dan Elmi menggunakan air keras yang ditaruh di MBR. Berdasarkan rekaman CCTV, Agus tampak kesakitan sambil memegang wajahnya. Sedangkan sang istri sempat ingin mengejar pelaku, namun JJS langsung meninggalkan lokasi usai insiden tersebut. Setelah kejadian itu, korban melapor ke polisi. Akhirnya, keesokan harinya, JJS langsung ditangkap polisi di kafe tempat kerjanya. Niat membantu, malah dilaporkan ke polisi. Kisah Agus viral di media sosial membuat sejumlah YouTuber mengundang sebagai narasumber dan memberinya donasi. Satu di antara YouTuber yang membantu, di antaranya adalah Pratwi Novianti. Agus dihubungkan dengan Deni Sumargo. Dari kisah Agus menjadi viral hingga donasi mengalir padanya. Jumlahnya mencapai miliaran. Bukan main, warga Indonesia sangat termawan ya. Namun, setelahnya Pratwi Novianti mempersoalkan transparansi donasi pengobatan yang diterima oleh Agus Salim. Diduga ada ketidakjujuran terkait jumlahnya hingga muncul dugaan bahwa uang donasi yang konon. Mencapai hingga 1 miliar lebih itu tak digunakan buat Agus untuk berobat. Ada pula dugaan bahwa donasi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Setelah terjadi polemik dan viral, Agus Salim dan istrinya Elmi Nurmala yang kembali diundang ke podcast Deni Sumargo akhirnya mengembalikan donasi tersebut untuk dikelola yayasan milik Pratwi Novianti. Adapun uang donasi, pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar. Langkah ini dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluaran donasi untuk Agus Salim. Namun, setelah itu Pratwi Novianti malah dilaporkan oleh Agus Salim ke polisi. Bahkan, Agus mengaku uang donasi tersebut tak lagi penting untuknya. Agus Salim bersama pengacara Farhat Abbas melaporkan Pratwi ke Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024. Farhat Abbas menyatakan pihaknya melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Farhat Abbas menjelaskan tak cuma akan melaporkan Pratwi Novianti dengan pencemaran nama baik, namun juga atas dugaan pemberasan. Ia memberi waktu kepada Pratwi Novianti untuk segera mengembalikan uang donasi milik Agus, yang kini berada di rekening yayasan milik sang YouTuber. Farhat Abbas menegaskan bahwa Agus sudah tidak mau lagi berurusan dengannya, namun aturan tetap harus ditegakkan. Ia lantas meminta Pratwi Novianti untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarganya. Muncul petisi donasi Agus saat sikap Agus Salim tak disukai netizen. Muncul petisi bahwa dirinya dituntut untuk mengembalikan donasi karena telah membuat penyumbangnya kecewa. Hingga Rabu 23 Oktober 2024, petisi yang berisi dukungan agar uang donasi Agus korban air keras dikembalikan ke donatur ini telah tembus lebih dari 111 ribu tanda tangan. Petisi yang dibuat oleh akun Rizky Pras yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2024 itu juga berisi beragam komentar netizen. Dan itulah awal mula kronologi kasus dan problem Agus Salim dengan Pratwi Novianti. Semoga semuanya cepat selesai dan kembali rukun satu sama lainnya.